Al-Fatihah Al-Fatihah Sujudun Marata ini Rukun sholat yang ketujuh adalah Sujud dua kali Kula Rukatin pada setiap satu Rukat Jadi pada setiap satu Rukat sujud dua kali Sujudnya di atas yang tidak dibawa Begini namanya dibawa Kalau begini dibawa Jadi sujudnya bukan di atas yang dibawa Jadi kalau dibawa kayak begini Kita sujud disini enggak salah Kenapa? Ini dibawa Jadi jangan di atas sesuatu yang dibawa Lahu baginya Bagi orang yang sholat Sekalipun bergerak Sesuatu yang tidak dibawa Tadi Di atas sesuatu yang tidak dibawa Sekalipun bergerak Sesuatu yang tidak dibawa Dengan sebab bergeraknya Dia bergerak Diri Ruku Sujud Duduk Bergerak Ya Umpama apa? Walau Nakwa Saririn Sekalipun di atas Umpama Ya Tempat tidur Kan kalau tempat tidur Bagaimana? Ya Taha Ruku Bergerak Ya Bi Arokatihi Dengan sebab bergeraknya Kan Kalau kita sembahyang Tempat tidur bergerak Sekalipun dia bergerak Dengan sebab bergeraknya kita Karena dia berpisah Tidak masalah Ya Kalau nyambung itu Yang Ya Kalau dia Mahmul Yang dibawa Sama dia Dia bergerak Ini akan jadi masalah Liannahu Karena bahwasannya Laisa Bimahmulin Lahu Falayadur Sujudu Alayhi Liannahu Karena bahwasannya Laisa Bimahmulin Karena bahwasannya Dia itu Tidak dibawa Lahu baginya Bagi orang yang Salat itu Jadi tidak dibawa Jadi kalau tidak dibawa Falayadur Sujudu Alayhi Maka tidak kenapa Sujud diatasnya Jadi artinya apa disini Hikmahnya Kalau ada hubungan Kalau ngapa-ngapa Ya Itu masalah Tapi kalau tidak ada hubungan Ngapa-ngapa Tidak masalah Hikmahnya Hikmahnya begitu Kalau Keluarga Masih ada keluarga Ada masalah Ngapa-ngapa Kalau di luar Ada masalah Nggak Ngapa-ngapa Ya Biasa Begitu Kama Ida Sajadah Ala Makmulin Sebagaimana Apabila Dia sujud Diatas Sesuatu Yang dibawa Ini namanya Dibawa Makmulin Makmulin Ini juga Dibawa Ini Panjang Ini Selendangnya Panjang Lamya Taharak Tidak Bergerak Iya Bi Arakati Dengan sebab Bergeraknya Dia Contoh Kator Fin Min Ridai Hitawili Seperti Ujung Daripada Selendangnya Yang panjang Dia punya Selendang Panjang Sekali Sehingga Kalau dia bergerak Diri Ruku Sujud Duduk Nggak bergerak Ya Ujungnya Nggak bergerak Dia diri Ruku Sujud Dia duduk Maka Maka Falayal Duru Maka Min Ridai Min Katar Fin Min Ridai Tawili Seperti Ujung Daripada Selendangnya Yang panjang Maka Kalau begini Apa Tidak Kenapa Sejujud Sejujud Sebagaimana Apabila Dia sujud Di atas Yang Dibawa Yang Enggak bergerak Dengan Sebab Bergeraknya Dia Seperti Ujung Daripada Selendangnya Yang panjang Kenapa Falayal Duru Sujud Dua Maka Tidak Kenapa Sujud Di atas Lain Hanya Kalau Bergerak Dan Keluar Dengan Perkataanku Di atas Yang Tidak Bergerak Di atas Yang Tidak Dibawa Di atas Yang Tidak Dibawa Bagi Orang Yang Solat Itu Contoh Oleh Fa'il Khuraja Oleh Sesuatu Kalau Dia Duduk Dia Sujud Di atas Sesuatu Yang Dibawa Ini Bergerak Ia Ininya Bergerak Dengan Sebab Bergerak Dia Dia Diri Dia Dia Sujud Dia Bergerak Dia Sujud Disitu Yang Bergerak Itu Katarfin Min Imamat Seperti Dia Sujud Di atas Ujung Daripada Imam 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 Panjang Panjang Sampai 10 Meter Umpah Emang Ada Namanya Juga Umpah Kan Tidak Bergerak Ujungnya Ini Bergerak Seperti Ujung Daripada Imam Dia Bergerak Panjang Bukan 10 Meter Tapi 2 Meter Biasa Bergerak Jangan 2 Meter 1 Meter Panjang Sekali Imam Meter 1 Meter Lalu Ketika Dia Sujud Ini Ujung Imam Adanya Di Depan Dia Berada Di Tempat Dia Sujud Dia Sujud Disitu Maka Tidak Sah Fain Sajadah Maka Jika Dia Sujud Orang Yang Salat Alayhi Di Atas Sesuatu Yang Dia Bawa Yang Bergerak Batolati Solatu Batal Solatnya Inta Amada Jika Dia Sengaja Wa'alima Dan Dia Tahu Tahrimahu Akan Haramnya Jadi Sengaja Dan Tahu Membahaya Kalau Orang Sengaja Tahu Sengaja Tahu Tahu Sengaja Ini Aram Masih Dikerjain Juga Bahaya Jadi Maksiat Ba'dal Ilmi Maksiat Setelah Ilmu Setelah Mengetahui Ini Bahaya Jangan Sampai Begitu Kita Usahakan Wa'illah Jikalau Enggak Jika Enggak Sengaja Enggak Tahu Dia Ulang Sujud Dan Sajud Di Atas Tangan Orang Lain Disujud Orang Orang Lain Tadain Tangannya Gini Ya Ya Mungkin Sininya Kotor Semua Sujud Di Atas Tangan Orang Sah Wa'ala Nah Wimindilin Biyadihi Dan Sah Sujud Di Atas Seumpama Sapu Tangan Yang Ada Di Tangannya Jadi Dia Sembayang Pegang Sapu Tangan Ketika Lagi Sujud Dia Gelar Aja Dia Gelar Aja Ya Sabu Tangannya Dipegang Terus Bayang Allah Ketika Lagi Sujud Mungkin Kalau Ditaruh Ntar Diambil Orang Jadi Pegang Saha Dia Sujud Kenapa Bisa Sah Karena Bahwasannya Itu Termasuk Dalam Hukum Yang Berpisah Jadi Kalau Berpisah Sah Walau Sajada Alas Shai'in Falta Sakok Bijaba'atihi Soha Walau Sajada Dan Jikalau Dia Sujud Alas Shai'in Di Atas Sesuatu Di Sujud Di Atas Sesuatu Daun Ada Daun Di Sujud Di Atas Daun Falta Sakok Lalu Nempel Itu Daun Sesuatu Itu Daun Nempel Di Bijaba'atihi Di Kening Nya Di Jidat Soha Makasah Wawajaba Izalatuh Dan Wajib Oleh Menghilangkannya Disujud Bagi sujud Asani Yang Kedua Sah Dan Wajib Mengulangin Bagi sujud Yang Kedua Ma'atan Kisin Serta Menaikan Bagaimana Bi'antar Tafi'ah Ajizatuh Dengan Bahwa Naik Belakangnya Bokongnya Begini Sujud Ya Sujud Naik Jadi Sujud Naik Dia Bokongnya Naik Belakang Ini Naik Sujud Jangan Sampai Ndekem Itu Saya Contohin Sujud Naik Naik Ndekem Ndekem ajizah ini maksudnya ini naik ke atas dan juga naik apa yang di sekitarnya naik apa yang di sekitarnya di sekitar ajizah belakangnya atas kepalanya kepalanya di bawah dan dua bahunya di bawah karena mengikut Rasulullah SAW falawin akasa maka jikal terbalik ya jadi tinggian pala daripada bokong ya atau sama kayak orang ndekem ya ndekem tau ndekem ya kayak orang ndekem gitu anjing duduk gitu kucing duduk gitu maka tidak memadai akan dia sujudnya enggak cukup jika ada dengan orang itu ada orang yang sholat itu ada penyakit tidak memungkinkan akan dia tidak memungkinkan akan orang yang sholat itu bersamanya bersama penyakit itu asujudu oleh sujud illa kecuali kadharika seperti itu bisanya kayak begitu udah ndekem gitu ya ajizahahu memadai bisa sama sama ketika orang lagi ruku rukunya gak bisa sempurna begitu dong rukunya udah tua apa katanya jeronongan kalau begitu jeronongan jadi asal begini aja rukunya udah tua gak apa-apa lai kalifullahu narusan illa us'a ad-dinu wa yusru agama itu mudah jadi kalau mudah itu gimana kalau kita punya ilmu jadi kalau kita punya ilmu itu mudah semua gampang makanya kita belajar 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 baca 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 rajin baca ya jangan rajin main rajin baca apalagi usia dini rajin baca rajin baca rajin baca ya rajin baca jangan rajin ngobrol jangan rajin bengong jangan jangan baca rajin baca ntar nyesel kalau udah gede udah besar males baca nyesel ya begitu sejak dini apalagi yang otaknya incer maksudnya yang ingetannya kuat apalagi itu beruntung baca 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 ya biwad'i ba'di jaba'atihi bikashbin ya biwad'i ba'di jaba'atihi bikashbin ay ma'akashbin dengan meletakkan sebagian jidatnya bikashbin dengan terbuka ay ma'akashbin serta terbuka fa'inkana maka jika ada alaih diatasnya ha'ilun penghalang ke'isoh batin seperti apa perban lam yasyiha maka tidak sah ada penghalang illa kecuali akan sah ayyakuna bahwa ada li jira'atin bagi luka ada luka iya gak apa-apa kalau itu wa syakwa alaihi izalatu dan masyakat atasnya oleh menghilangkannya masyakatan sedidatan oh iya semata-mata masyakat yang sangat ya ntar jadi jadi gimana gitu makin parah lukanya kata dokter jangan dibuka itu gak apa-apa fayasi'u makasah wa ma'atahamulin dan serta membebani tahamul ya tahamul serta ya tahamul itu dilepas ya tahamul bukan ditekan lepas seberat kepala kita ya bijabahati dengan ya apa jidatnya jadi bukan digusak bukan begitu ya lepas selepas ya apa kepala kita seberat kepala kita fakat saja ala musallahu di atas tempat sholatnya bi'ayyana lahu thikalu rasi' ini dia dengan bahwa ia memperoleh memperoleh akan dia oleh berat kepalanya jadi seberat kepalanya khilafan lil'imam berbeda bagi imam ya beliau ya enggak enggak mesti begitu yang penting turun kebawah yang penting turun kebawah yang penting ininya kena tempat sujud walaupun dia enggak lepas semua dia tahan yang penting jidatnya kena tempat sujud tidak masalah dan meletakkan sebagian lutut sebagian dua lututnya dan sebagian perut dua telapak tangannya daripada telapak tangan dan perut perut jari jemari jemari letakkan semua ini dua lututnya sebagian dua lututnya sebagian dan sebagian dua telapak tangannya jadi meletakkan sebagian dua lututnya kalau kita ruku ini kena kan enggak semuanya kalau kita ruku dan sebagian perut dua telapak tangannya daripada rohah rohah ini dan butul aswabi ini butul aswabi dan sebagian perut jari jemari dua kakinya ya sebagian jadi kalau yang bagus semuanya yang bagus bagian enggak apa-apa bagus semuanya tekuk kakinya umpama ini kaki ini tekuk semua jarak yang begini sembayang ya udah ngaji masih begini masih lihat ada yang begitu udah ngaji masih begini tekuk semuanya maksudnya apa nih biar menghadap qiblat hikmahnya jadi urat kita ketarik semua semuanya sembayang begini jadi sambil bukan sambil ya maksudnya disitu ikmahnya ada olahraga jadinya tekuk semuanya ingat ya jangan sampai udah ngaji masih begini aja tekuk semuanya kalau ngaji jangan tidur lagi ngaji tidur gurunya bilang A dia bilang B guru bilang A guru bilang B padahal bilang A gara-gara apa dia tidur jadi jangan tidur kalau ngaji perhatiin dan pegang penak selain apa yang selain demikian itu kal harfi seperti pinggir-pinggir 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 pinggir ini pinggir dan punggung keduanya ini punggung namanya ini punggung begitu pula kaki kaki ini punggung punggung sama ini ini kaki ini ini kaki sama ini ini namanya punggungnya jadi yang ditakuk yang kena ininya ini pinggirnya pinggirnya ini ujung-ujungnya walau ku tiat aso biu kodamaihi jikalau dipotong jari jemari dua kakinya dipotong dan dia kadarkan dia kira-kirakan di atas meletakkan sesuatu di atas meletakkan sesuatu daripada perut keduanya maka enggak wajib orang enggak ada enggak wajib lai kalifullahu nafsan illa usaha jadi agama itu mudah asal kita tahu ilmunya apaan dia kalau tahu ilmunya mudah kamu belajar ujian matematika kamu tahu ilmunya mudah enggak? mudah ujian farwaid kamu tahu ilmunya mudah enggak? mudah yang susah yang mana? yang enggak bisa yang susah yang enggak yang enggak bisa jadi susah makanya kita belajar kamaktadahu kalamu syekha ini sebagaimana menazimkan akan dia oleh kalam syekha ini dua syekh dua syekh ini adalah imam nawawi imam rafi'in walayajibu itu enggak wajib atahhamulu membebankan alai ima di atas keduanya bahkan bahkan yusannu disunatkan kakashfi wairirukbataihi jadi tidak wajib lam lam ya'u walayajibu dan tidak walayajibu dan tidak wajib atahhamulu alaiha membebankan di atasnya bahkan yusannu disunatkan kakashfi wairirukbataihi ini seperti membuka selain dua lutut jadi seperti membuka seperti membuka selain dua lutut itu disunahkan disunahkan membuka selain dua lutut ya kalau selain dua lutut jadi kalau dua lutut makro membuka keduanya makro kenapa makro karena itu bisa membawa kepada kebuka aurat nah kalau ini dibuka ini dibuka tangan dibuka kaki juga sunah dibuka sunah jadi pakai kawas kaki ya tidak apa-apa jadi tidak wajib tahamul membebani di atasnya di atas anggota-anggota selain jidat selain jidat kalau jidat itu tahamul artinya dilepas seberat palak dilepas seberat palak yang lain yang penting nyentuh ya tangan yang penting nyentuh kaki yang penting nyentuh ya apa dengkul yang penting nyentuh kalau jidat itu ya disunatkan sangat disunatkan supaya membebani lepas seberat kepala kita wallahu'alam misafak wasunna nyentuh